Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 6. Ingat, jangan berbuat baik di hadapan umum dengan tujuan supaya dikagumi orang. Karena dengan demikian, kalian akan kehilangan pahala dari Bapak yang di surga. Apabila kalian memberi sedekah kepada pengemis, janganlah digembar-gemborkan seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan dengan tujuan supaya perbuatan amal mereka diperhatikan orang. Dengan sesungguhnya, kukatakan bahwa hanya itulah pahala yang mereka terima. Apabila kalian berbuat baik terhadap orang, lakukanlah dengan diam-diam. Janganlah tangan kiri diberitahu mengenai apa yang sedang dilakukan oleh tangan kanan. Dengan demikian, kalian akan mendapat pahala dari Bapak kalian di surga yang mengetahui segala rahasia. Dan sekarang mengenai doa. Apabila kalian berdoa, janganlah berbuat seperti orang munafik yang berpura-pura saleh dengan berdoa di hadapan umum dan di rumah-rumah ibadat di mana setiap orang dapat melihat mereka. Sesungguhnya, hanya itulah pahala yang akan mereka terima. Apabila kalian berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, dan dengan diam-diam berdoalah kepada Bapak yang di surga. Maka, Bapak yang mengetahui segala rahasia akan memberi kalian pahala. Janganlah berulang-ulang mengucapkan doa yang sama, seperti yang dilakukan orang kafir yang mengira bahwa doa dijawab hanya apabila diucapkan berulang-ulang. Ingatlah, Bapak kalian tahu benar apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Berdoalah begini. Bapak kami yang di surga, kami memuliakan namamu yang suci. Kami mohon kiranya kehendakmu terlaksana di bumi ini sama seperti di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini sebagaimana biasa. Dan ampunkanlah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dibawa ke dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami dari si jahat. Karena engkaulah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang di surga akan mengampuni kalian. Jika kalian mengampuni mereka yang bersalah kepada kalian. Tetapi, jika kalian tidak mau mengampuni mereka, ia tidak akan mengampuni kalian. Dan sekarang mengenai puasa. Apabila kalian berpuasa, yaitu tidak makan karena suatu tujuan rohani, janganlah memperlihatkannya kepada orang banyak, seperti yang dilakukan orang munafik yang sengaja berpakaian kusut dan kelihatan lesu, sehingga orang lain merasa kasihan terhadap mereka. Jika demikian, sesungguhnya hanya itulah pahala yang akan mereka peroleh. Apabila kalian berpuasa, kenakanlah pakaian yang bagus, supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa kalian lapar, kecuali Bapak kalian yang mengetahui segala rahasia. Ia akan memberi kalian pahala. Harta dan Sandang Pangan Janganlah kalian menimbun harta benda di bumi ini, karena harta di bumi mungkin rusak atau dicuri orang. Simpanlah harta kalian di surga, karena di sana nilainya tidak akan turun dan bebas dari bahaya pencurian. Jika harta kalian ada di surga, hati kalian juga ada di sana. Jika mata kalian suci, maka jiwa kalian akan berseri. Tetapi, jika mata kalian diliputi dengan pikiran dan keinginan jahat, maka kalian berada dalam kegelapan rohani. Dan kegelapan itu dapat menjadi pekat sekali. Kalian tidak dapat melayani dua majikan. Allah dan uang. Karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Jadi, nasihatku ialah. Janganlah khawatir akan benda makanan, minuman, dan pakaian. Karena kalian sudah mempunyai jiwa dan tubuh. Itu jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Lihat burung-burung. Mereka tidak khawatir tentang apa yang akan mereka makan. Mereka tidak perlu menabur atau menuai, atau menimbun makanan. Karena Bapak yang di surga memberi mereka makanan. Dan bagi dia, Kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian barang sesaat? Dan mengapa kalian khawatir akan pakaian? Lihatlah bunga-bunga dipadang. Mereka tidak khawatir akan pakaian mereka. Namun, Raja Salomo dengan segala kemuliaannya sekalipun, tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu. Dan jika Allah sedemikian mempedulikan bunga-bunga yang hari ini mekar dan besok layu, bukankah pasti ia akan mempedulikan kalian, hai orang yang kurang beriman? Jadi, janganlah khawatir akan soal makanan dan pakaian. Mengapa bersikap seperti orang kafir? Mereka sangat membanggakan dan selalu memikirkan segala hal itu. Tetapi, Bapak yang di surga tahu benar bahwa kalian memerlukan semua itu. Dan ia akan memberikannya kepada kalian, jika kalian mengutamakan dia dan hidup menurut kehendaknya. Jadi, jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus kalian pikirkan.